ini yang mad chenso ini kalau gak salah kita coba lihat si chenso nya ya nah ini udah masuk nah lihat si chenso nya tuh kan dia ada apinya wah lihat ini yang mad chenso juga yang paling tersulit ini wah keren sih ini tuh kembali lagi bersama saya di channel wahyu zekta nah teman teman di video kali ini kita akan coba tes lagi ya karena di video sebelumnya di channelnya kang sandi kita sudah coba memainkan game cloud di aplikasi chiki dengan menggunakan mouse dan juga keyboard ya kali ini saya penasaran nih cuy karena saya kan suka resident apple nih katanya resident apple 4 remake ada juga di aplikasi chiki ya kang ada oke nah disini kita akan coba mainin resident apple 4 remake di smartphone cuy ya dengan bantuan aplikasi chiki nah disini saya akan minta bantuan kang sandi nih gimana nih kang caranya gitu ya apakah sama seperti di video sebelumnya iya sama aja sih atau gimana secara spesifik detailnya gitu oke jadi buat teman teman yang belum tahu nih ya untuk aplikasi chiki ini jadi aplikasi chiki ini merupakan aplikasi salah satu aplikasi code gaming nih kang ya terus disini kang ya ini kan kita bakalan main yang namanya game resident apple 4 yang remake ya yang remake kita kan saya rekubasi kang bisa nggak nah ternyata bisa cuy jadi di dalam aplikasi ini si gamenya itu update kang jadi pas ada game baru itu biasanya di dalam aplikasi chiki ini langsung ada gitu oke berarti keren ya jadi hampir 11-12 sama steam ya ya 11-12 sama steam cuman perbedaannya itu ada yang memang bisa langsung kita mainkan secara gratis dan ada juga yang hanya dikasih demonya aja dan untuk demonya itu bisa kita lihat apakah kita itu dikasih kayak main secara durasi misalkan cuma dikasih 2 jam 4 jam oke ya atau sepuasnya gitu enggak hanya satu-satu episode aja oke jadi kesanannya itu kita harus beli gamenya kalau di dalam aplikasi chiki ini kita itu bermain berdasarkan koin juga kang oke jadi ada bahan bakar yang namanya koin nah koin ini sudah saya jelaskan juga kang di channel acara sandi ya teman-teman langsung aja cek di channel acara sandi sudah saya kasih tutorialnya kang oke sih gimana caranya kita dapat koin gimana caranya kita dapat kayak kartu kecepatan karena kan oke ya sama kayak lu gaming lain ya oke jadi ketika kita mau masuk ke dalam game itu kita harus melalui antrian antrian kalau member gratis oke kalau member biasa gitu ya oke di sini juga ada yang namanya ada member VIP ya oke ya udah udah pasti lah karena ya berbayar juang ya iya kalau kita ingin cepat ya kita beli koin dan juga ada kartu kecepatan ada kartu kecepatan ya oke semuanya itu udah saya jelaskan di channel acara sandi ya Kang ya oke untuk tutorialnya gimana cara dapat kartu kecepatan gimana cara antri cepat gitu kan ada caranya gitu ya teman-teman ada cara curangnya lah kalau misalkan kita harus sebutkan oke jadi sekarang kita gimana nih Kang langsung aja kita coba aja kita coba resident evil 4 remake ini benar apa enggak nih bisa nggak dimainin di smartphone gitu ya oke oke ini langsung aja udah masuk ya udah udah masuk ya Nah ini dia cuy nih ya saya perlihatkan ini sudah masuk di dalam resident evil 4 remake dan ini bukan apa namanya modding atau apa ya bukan pokoknya ini bener ya bukan fanmade karena banyak tuh yang GTA 5 fanmade itu kan ini bukan ini real resident evil 4 remake itu oke mantap ya teman-teman nanti langsung aja disimak di screen layar ya kita akan coba aja nih disini memang ini nggak kelihatan ya harus gini ya harus gini harus ini tapi susah lah nggak papa gini aja kerennya itu Kang yang aplikasi Ciki ini tidak tidak terlalu uh mantap lancar banget ini apa wajar ya oke lancar ini cuy nah karena ini yang saya akan sebutkan gitu ya jadi teman-teman untuk aplikasi Ciki ini tidak perlu memerlukan spesifikasi HP yang tingkatnya Dewa Kang ya oke berbeda kan kalau misalkan kita install gitu kan di PC atau Windows mungkin PC yang teman-teman gunakan itu harus PC yang yang emang yang itu kan yang pge-nya bagus itu kan minima RTX sih kalau nggak salah ini ya RTX memang perbedaannya ya dari grafiknya juga ya Kang ya Iya bener ya wajar aja ya Oke kita coba nih kita masukin kunci ya ini saya sudah sudah sering yang sebenarnya main cuy di channel gaming saya ya masukkan di di PC ya ini di HP cuy ini di HP ini ya kayak gitu sih kan mantap sih ini eh ini lancar cuy teman-teman bisa disimak aja di screen layarnya ya dan memang tampilnya juga ini grafiknya rata kanan ini langsung dari cloudnya ya langsung dari cloudnya ya wah mantap sih ini cuy ini kita mainin demo ya karena ya untuk di Ciki sama ya harus beli ya gini ya beli oke sip kita coba nih ini masuk ke siang chainsaw itu ya oke mungkin ada yang bertanya oke Bang itu kok bisa pakai mouse dan keyboard nah sebelumnya di channel Kang Sandi itu sudah saya bisa apa ya kita jelaskan kan ya a device ataupun alat yang kita pakai untuk memainkan game di Ciki dengan keyboard ini kemudian juga dengan mouse ini dan converter ini pokoknya teman-teman nanti disimak aja video sebelumnya ya biar jelas tadi video sebelumnya kita coba Oh ini nanti saya simpan di deskripsi nanti nanti linknya biar enggak putar-putar ya nah di video tersebut kita coba GTA 5 ya bisa ya 5 GTA 5 Oke kita coba lanjut dulu nih di sini ada ini yang pertama nih ada Ganado namanya Ganado kan kalau dari sini 24 bukan zombie ada nih kita lewatin apa gimana nih kita lewatin bisa nggak bisa cuy enak enggak tantap manakah dia tuh gelap domen sini ya banyak banget itu cuy ayahnya ini langsung yang leceng sudah si poh lancar ini yakin ini lancar dilainya juga enggak terlalu gimana eh benernya aplikasi ini bergantung ke jaringan ya jadi sama aja kayak kita main streaming gitu ya kayak kita main mobile region kayak gitu oke oke jadi aplikasi Ciki ini bergantung ke ping juga ya teman-teman jadi jaringannya memang harus benar-benar nah ini ini saya lihat dikang di di HPnya ini 1920ms hijau ya ini tandanya bagus berarti ya pingin ya ini pinginnya bagusnya orang hijau kalau jelek itu itu biasanya ditandai dengan merah-merah puning itu ini hampir-hampir enggak ada delay sama sekali ini udah settingan HD ya ini keren parah sih bisa HD bisa HD ya teman-teman jadi nanti kalau misalkan jaringan coba internet kalian itu tidak terlalu stabil atau bisa dibilang tidak stabil kalian bisa kita atur aja settingan grafiknya itu ke SD ya pokoknya detailnya itu sudah saya jelaskan lah ya kan eh pemaparan mengenai aplikasi Ciki ini itu teman-teman langsung aja cek ke channel cara sandi ya jadi promo nih kan aduh kebanyakan nggak apa-apa ya emang atasnya temen-temen juga ya temen-temen subscriber saya juga suka main game gitu kan jadi masih sih apalagi sekarang bisa mainin game-game kayak gini di HP loh ini luar biasa ini udah diterangin belum Bang apa ini bisa coba-coba terangin lagi ya ya biar kelihatan ya ini gimana nih cuy ini tinggal keatasin aja nah ini perlu temen-temen ketahui ini HP ini HPnya itu punya Kang sandi dan HPnya ini Redmi Note 8 Pro cuy bukan bukan spek dewa bukan spek dewa Black Shark Redmi Note 8 Pro ya ini Poco F3 saya juga ini bisa main cuy ya Redmi Note 8 Pro bisa main HP kentang juga bisa wah mantap mantap seriusan ya kalian tinggal coba aja deh kalau misalkan kalian masih punya HP 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 yang speknya itu tidak terlalu tinggi bisa kalian coba ngeliat nih cuy tuh ini grafiknya asli ini keren ya iya gerak-gerak sup ini juga enggak enggak delay delaynya hampir enggak ada-ada sih cuman enggak enggak kerasa juga yang terasakan tadi jongkok apa ya cek Oh ya 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 bayangin aja kalau misalkan temen-temen harus install di PC atau Windows ya itu saya yakin speknya itu minimal Core i5-nya kangen-kangen kalau pingin lancar itu i5 apalagi kalau bisa temen-temen ingin coba live streaming gitu ya Wah itu harus ada lumayan speknya ini game berat juga kalau di berat tapi ini di HP lancar ya di HP lancar ini mantep banget ini Wah keren ini lihat yang penting koneksi internet berarti ya ya tergantung dari koneksi internetnya kita coba nemak tadi belum coba ini ya kita coba aja dikit lagi lah kita coba di satu orangnya ini desa ini Oh lihat yang dibakar itu yang musik kulitin yang polisi yang polisi yang polisi yang polisi matang jadi kita bisa main gimana aja nih tuh nemak juga enggak enggak delay memang agak susah ini susah karena ini modenya modenya Madsen so ini itu paling sulit paling sulit ini Madsen so lihat ya sih sensornya di sini tuh apa si sensornya ada apinya ini lihat tuh ini yang Madsen so ini kalau kita coba lihat si sensornya ya ini udah maksudnya lihat sensornya tuh kan dia ada ada apinya Wow lihat ini yang paling tersulit ini wah keren sih ini tuh mantap ini mah udah mau matai juga udah kritis ini nggak ada help lagi shotgun shotgun kita ambil dulu kok dan bisa langsung kita pakai kita arahkan kan pakai Scroll bisa enggak Oh itu pakai itu ya kita belum siapin ya kan tadi ya nggak apa-apa lah ini udah cukup deh ya cukup langsung udah lancar mantap ini aduh kenapa ya Oke sip mantap update ya jadi teman-teman nanti bisa coba nih ya jadi memang untuk monster juga keyboardnya nggak perlu yang wireless seperti ini ya Jadi misalkan teman-teman punya laptop atau punya PC ada mouse berkabel bisa yang paling penting intinya harus ada ini konverter ya nah ini harus ada konverter ini nanti saya sertakan link pembeliannya di deskripsi ya murah nggak nyampe 200.000 ini kan saya beli kalau nggak salah 120.000 kalau misalnya ini murah terjangkau sekali ya terjangkau ya apalagi kita main game ah bisa di ah mantap pokoknya recommended oke mungkin itu aja ya temen-temen ini udah berapa menit kita udah lebih dari 11 menit ya oke cukup jelas di sini kalau misalkan teman-teman ingin lebih jelas lagi terkait cloud gaming terutama aplikasi Ciki nanti teman-teman bisa langsung kunjungi channelnya Kang Cara Sandi ya ya sih pembahasannya juga enggak ciki aja sih banyak ya ada Nvidia ya intinya intinya cloud gaming gaming spesial gaming langsung mampir ya eh ya jika kalian belum memiliki device spek dewa tapi pengen main game-game triple-e atau game PS4 PS5 PS3 lah PS5 ya langsung mampir ke channel Cara Sandi itu kalau yang Star Wars Jedi surpipun kira-kira anda nggak ada ya ada juga ya kita yang terbaru itu terbaru itu kayaknya belum ada belum ada iya kayaknya bahwa itu kalau ada asik bener itu main di HP cuy ya keren oke itu aja ya terima kasih yang sudah nyimak yang penasaran bisa langsung aja nanti sekali lagi ke channelnya Kang Cara Sandi oke yang mampir itu aja dan sampai ketemu lagi di video atau beberapa konten selanjutnya Oke yuk bye-bye sip